Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan dilanjutkan sebagai tersangka, pokokat Lukas resmi ditahan penyidik KPK untuk 20 hari ke depan di rutan KPK Jakarta Selatan. Lukas disangka merintangi penyidikan untuk tersangka mantan bos Lipo Group, Edi Sundoro, yang kabur ke luar negeri. Lukas yang berprofesi sebagai pengacara ini, terpaksa mengenakan rompi berwarna oranye khas tahanan KPK. Lukas bergegas turun dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 0 lewat 15 menit selasa dini hari. Didampingi penyidik KPK dan kuasa hukumnya, Lukas hanya bisa pasrah keluar dari lobi KPK. Kepada wak media, Lukas mengaku tidak tahu apa-apa seputar pelarian dari kliennya mantan bos Lipo Group, Edi Sindoro, dari Malaysia ke Indonesia dan keluar lagi dari Indonesia. Dia juga mengaku penyidik tidak bisa membuktikan tuduhan kepada dirinya terkait pasal merintangi penyidikan, Lukas juga mengklaim tidak pernah berkomunikasi dengan Edi Sindoro. Proses penyidikan dan pemeriksaan dari penyidikan, saya jujur bahwa saya tidak tahu apa yang berbakat. Menurut saya, apa yang dituguhkan kepada saya, bahwa saya menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Edi Sindoro bisa lolos dari Malaysia ke luar. Bukti Indonesia, kemudian kuasa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, dan sampai saat ini saya juga tidak dipertunjukan bukti apa bahwa saya ada hal seperti ini. Tapi Pak Buka sempat komunikasi dengan Pak Edi Sindoro nggak? Tidak ada. KPK sejak akhir Desember 2016 lalu telah menetapkan Edi Sindoro sebagai tersangka terkait pemberian sop kepada Panitra PN Jakarta Pusat Edi Nasution agar peninjauan kembali atau PK yang diajukan diterima majelis hakim. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga hari ini, keberadaan Edi Sindoro belum diketahui. KPK telah berkali-kali memanggil sebagai tersangka namun mangkir. Edi Musoni memberitakan dari Jakarta.